Ya, The Kingmaker, siapa pembuat kingnya, pembuat rajanya, untuk membahas ini kita akan berdiskusi bersama dengan pengamat politik ada Bang Kodari, dia juga sudah tergabung secara virtual, Bang Dedy Sitorus, politisi PDI Perjuangan. Selamat siang Bang Kodari. Selamat siang Ken, Bang Dedy. Bang Dedy juga selamat siang. Selamat siang, Mbak Kodari. Bang Dedy, ini Mbak Puan sudah diberi mandat langsung oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Mega sebagai Ketua Tim Pemenangan, kemudian juga diberi mandat untuk membangun komunikasi politik Jelang Pilpres 2024. Memang konsepnya seperti ini sangat diberi kuasa dan otoritas yang cukup besar nampaknya dari PDI? Ya, memang kan waktu penetapan Pak. Di Batu Tulis, Ibu Mega kan menugaskan Mas Prananda Prabowo dan Ibu Puan Maharani untuk membentuk tim, memonitor kondisi perkembangan politik nasional, kesiapan partai memenangkan pemilu, legislatif, dan Pilpres. Jadi memang Ibu Puan sangat cukup sentral ya, terutama untuk keluar partai, karena Mbak Puan kan memang Ketua Didang Hubungan Politik DPP-PDI Perjuangan dan juga Ketua DPR RI, sehingga memang beliau menjadi lebih luasa bergerak, sementara Mas Prananda Prabowo itu lebih kepada konsolidasi internal, dan juga gerakan-gerakan melalui para sahabat juang PDI Perjuangan, kira-kira begitu Mbak. Oke, Bang Dedy setidaknya ada sejumlah tokoh yang sudah berhasil ditemui oleh Mbak Puan, ada Caimin, kemudian terakhir juga Perindo, dan terakhir juga yang menggegerkan, ini akan ada pertemuan katanya antara Mbak Puan dan juga Mas Ahaye. Rencana ini benar-benar akan terrealisasi Bang Dedy? Ya, harapan saya, harapan kami paling lambat minggu depan sudah bisa mencocokkan waktu, karena kan kita tahu Mbak Puan juga masih sering turun konsolidasi ke daerah, belum lagi agenda DPR RI, sementara Mas Ahaye kan juga masih punya banyak agenda yang padat, dan ini tidak hanya menyangkut mereka berdua, tetapi juga tentu para pimpinan partai yang akan menemani Mbak Puan maupun Mas Ahaye. Oke, Bang Dedy ada juga kabarnya akan bertemu dengan Ketua Umum Partai Nasional Demokrat, karena dari Nasdem sendiri katanya menyambut, boleh-boleh saja, terbuka saja kalau memang PDIP mau bertemu begitu. Saya kira memang ada pikiran supaya kita bisa bertemu dengan semua, jadi tidak selalu harus diartikan sebagai manuver menjelang manuver pencapresan ya, jadi Mbak Puan memang ini kan kita harus hargai dan hormati, karena beliau memainkan peran yang bersifat kenegarawanan gitu ya, sebagai politisi, tidak meluluannya internal, dan ini juga menunjukkan Mbak Puan itu mewakili talenta dan skill yang dimiliki oleh almarhum Pak Taufik Yemas ya, yang begitu lentur, bisa bergaul dengan semua pihak gitu ya, bisa berkomunikasi, berdialog, berinteraksi, dan ini saya kira nilai positif Mbak Puan yang kita lihat hari-hari ini. Oke, baik. Bang Kodari, secemerlang itukah Mbak Puan sampai kemudian diberikan mandat yang cukup luar biasa loh ini, untuk membangun komunikasi politik dengan partai-partai politik yang lain? Ya, saya kira demikian ya, karena pada hari ini memang Mbak Puan salah satu toko muda penting Indonesia dan ke depan, beliau kan pertama di DPP PDI Perjuangan kan ketua bidang politik, ini sekarang, kemudian menjelang 2024 adalah ketua tim sukses lah, ketua pemenangan Mas Ganjar, istilahnya sukses nggak suksesnya Mas Ganjar ya, ya kingmaker-nya itu Mbak Puan pada hari ini. Kemudian yang ketiga, Mbak Puan juga adalah ketua DPR RI, dalam kontes ketua DPR RI ya perannya tuh kira-kira ya partnernya kan Presiden Jokowi, satu eksekutif, satu legislatif, jadi sebagai ketua DPR pun dia sudah harus komunikasi dengan berbagai pihak. Nah yang keempat, kalau kita bicara PDI Perjuangan sebagai partai terbesar di Indonesia, maka kemudian masa depan PDI Perjuangan ini kan harus ada tongkat estafet gitu. Saya lihat sih, pada hari ini salah satu yang paling menonjol untuk proses regenerasi ke depan di PDI Perjuangan adalah Mbak Puan. Jadi sebetulnya Mbak Puan ini sedang ya menjalankan tugasnya sebagai pimpinan PDI Perjuangan, sebagai ketua tim kampanye, sebagai penerus PDI Perjuangan maupun juga sebagai ketua DPR lah. Berarti sudah menjadi kingmaker atau masih dalam perjalanan akan menjadi kingmaker menggantikan Bu Megan? Kalau bicara Mas Ganjar sebagai calon presiden, ini sudah menjadi seorang kingmaker ya. Karena kalau anak kingmaker itu adalah sebagai orang yang bekerja untuk melahirkan presiden berikutnya atau dalam tanda kutip Raja berikutnya, maka Mbak Puan persis pada track itu gitu. Tetapi di sisi yang lain, kalau kita bicara PDI Perjuangan sebagai sebuah partai politik dan proses pencarian ketua umum ke depan, ya Mbak Puan sedang dalam tanda kutip berproses melahirkan dirinya sendiri lah kira-kira gitu. Kan pemimpin itu kan memang harus berproses ya. Jadi ada jalan yang dibuka tetapi ya pada akhirnya kan harus menjalani perjalanan itu adalah dirinya sendiri gitu. Nah soal ketemu dengan Mas Ahye, kenapa ini saya sebut karena ini kan yang paling menarik gitu. Kalau ketemu dengan partai-partai yang lain barangkali agak biasa, tapi kan ketemu dengan Partai Demokrat kan menjadi menarik. Saya melihatnya begini, para politisi kita, pimpinan partai politik itu sekarang berada atau bekerja pada setidaknya dua level. Pertama, kompetisi Perpres 2024 gitu, disitu bisa berhadapan. Tetapi sebetulnya pada level yang berikutnya lagi, mereka juga berada dalam sebuah konteks kebangsaan. Nah kalau konteks kebangsaan, ini pasti temanya itu adalah kerjasama gitu. Nah saya pribadi sangat bersyukur ya bahwa para tokoh-tokoh kita itu bisa ketemu. Yang gawat itu kalau nggak bisa ketemu sama sekali, harepot tuh. Kalau ada masalah, ya kalau bisa ketemu tuh bisa diomongin, bisa dicari solusi sama-sama. Tetapi kalau nggak bisa ketemu, masalahnya itu terlanjur jadi besar atau salah paham. Kayak Bu Mega dan Pak SBY gitu Pak Koderi? Iya, sedikit banyak kan begini. Ini menjadi menarik karena Mbak Puan ini adalah anaknya Bu Mega. Ya Pak Ahye itu, Mas Ahye itu anaknya Pak SBY begitu ya. Sudah menjadi rahasia umum bahwa antara Bu Mega dengan Pak SBY itu komunikasinya agak seret begitu ya. Barangkali dengan estafet berikutnya ini, Mbak Puan jadi pimpinan PDI Perjuangan, Mas Ahye jadi pimpinan Partai Demokrat, akan bisa memasuki sebuah katakanlah baru ya komunikasi yang lebih cair. Kalau Ahye jadi wakilnya Mas Ganjar, buat saya sih kemungkinannya kecil ya, kecil. Tetapi kalau untuk konteks kerjasama, membangun suasana baru, membangun lembaran baru, ya ini balik lagi, frekuensinya ini adalah frekuensi kebangsaan. Kalau pada level kompetisi calon presiden nggak bisa ketemu, tapi ketemunya pada level kebangsaan. Bang Dedy, kalau bacaannya Bang Kodari, kayaknya kalau Mas Ahye jadi wapresnya Pak Ganjar, ini kayaknya kecil kemungkinannya ya. Kecil, presentasinya kecil. Presentasinya kecil. Ini berarti gimmick aja Mbak Puan ketemu sama Mas Ahye, atau membawa misi apa sih? Karena ini kan pertemuannya bersejarah loh ya. Ini partai oposisi yang kemudian didekati, yang nanti akan bertemu loh Bang Dedy. Saya kira kalau itu gimmick politik itu terlalu dangkal ya, dan pasti akan merugikan kita. Jadi niatnya memang tulus. Kita belajar dari para pemimpin bangsa inilah. Dulu Bung Karno bisa berbeda dengan banyak politisi lain, tetapi bisa duduk, adu argumentasi, bisa ngopi bareng gitu ya. Nah ini kan memang kita dengan Demokrat punya sejarah yang udah cukup panjang, 20 tahunan ya. Sebelum apa namanya, Demokrat menang pemilu kan Pak SBI itu menterinya Pak Ibu Mega gitu ya. Lalu ketika Demokrat menang pemilu, selama 10 tahun, Ibu Mega memutuskan untuk konsolidasi ke dalam, dan berada di luar pemerintahan. Dan hal yang sama dilakukan juga Demokrat ketika di perjuangan bersama Pak Jokowi menangkan pemilu, Demokrat memilih berada di luar pemerintahan. Jadi hubung diskusi intens secara politik memang nyaris tidak pernah terjadi, kecuali pertemuan-pertemuan formal maupun informal. Tetapi secara personal kan kita lihat sendiri, bagaimana ketika Ibu Negara ke-6 itu, Ibu Anil Yudhoyono berpulang, itu Ibu Mega sendiri secara pribadi dan Mbak Puan datang ke acaranya. Secara pemakaman pada waktu itu. Dan juga setelah itu dibalas oleh Mas Haye dan Mas Ibas itu datang ke kediaman Ibu Mega untuk silaturahmi Idul Fitri. Jadi saya kira ini yang kita ingin sounding ke masyarakat. Karena kita lihat pemilu 2014-2019 itu, kalau kita tidak usah mencairkan suasana gitu ya, memberi keyakinan pada masyarakat bahwa kontestasi pemilu itu adalah hal yang demokratis, natural dan harus kita hadapi. Dengan riang gembira gitu loh, dengan tidak perlu tegang-tegangan sampai dalam satu keluarga, satu kantor, satu kampung, satu tempat ibadah. Kita ingin agar masyarakat melihat kontestasi ini sebagai hal yang lumrah dalam suksesi kepemimpinan di Indonesia. Jadi pesan itulah sebenarnya yang ingin dibawakan oleh Mbak Puan. Makanya beliau mengusukkan itu ketika Rakernas kemarin gitu Mbak. Oke, baik. Jadi sepertinya pertemuannya sebenarnya sudah banyak Bang Kodaria antara Ibu Mega juga Pak. Terus sekarang begini, saya sekarang jadi teringat dengan Pak Taufiq Kemas Almarhum ya, ayahnya Mbak Puan. Pak Taufiq Kemas itu salah satu ciri khasnya adalah kemampuan komunikasinya yang sangat cair dan sangat luas. Ibaratnya nggak ada yang nggak bisa ketemu dan tidak ditemui oleh Pak Taufiq Kemas. Saya kira-kira membayangkan bahwa ya kalau Pak Taufiq masih ada, itulah yang dilakukan oleh Pak Taufiq. Dan kenyataannya kan memang lepas dari dinamika pro-kontra tahun ya ketegangan 2004 misalnya, komunikasi itu kemudian berjalan, bahkan sampai satu titik di mana sepemahaman saya, tolong dikoreksi kalau salah, salah satu tokoh yang mendukung Pak Taufiq Kemas menjadi ketua MPR pada waktu itu, ya itu Pak SBY gitu loh. Jadi Pak SBY itu menjadi kingmaker-nya bagi Pak Taufiq Kemas kira-kira gitu untuk jadi ketua MPR. Dan begitu Pak Taufiq menjadi ketua MPR, beliau membuat acara, mengadakan kegiatan, misalnya hari Pancasila 1 Juni di MPR, itu mendudukkan istilahnya mengundang Pak SBY, mengundang Ibu Mega gitu. Yang momen-momen itu menjadi pesan-pesan kebersamaan yang penting ya bagi masyarakat Indonesia gitu. Dan peran Pak Taufiq itu ada di sana. Jadi ya hari ini, Apakah sejarah ini akan diulang lagi gitu ya? Dulu Pak Taufiq mempertemukan Ibu Mega dengan Pak SBY, sekarang Mbak Puan ya bisa bertemu dengan AYU. Oke baik, ini akan menjadi satu rekonsiliasi politik yang menarik untuk dibahas, tapi usaha jendela Pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, Pemirsa menarik kita membahas mengenai bagaimana langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang Puan Maharani Bang Dedi Sitorus. Apa yang dilakukan oleh Mbak Puan saat ini menemui, berkomunikasi, terbuka dengan partai-partai lain, khususnya oposisi nih, yang menjadi sejarah baru ini, memang dilakukan by nature, lahir begitu saja idenya dari Mbak Puan, atau juga ada direction dari Ibu Ketua Umum? Ya, yang mengungkapkan pertama Mbak Puan ya, yang lalu diamini oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri. Jadi gagasan itu memang datang dari Ibu Puan, makanya saya katakan tadi, ini sangat menarik, karena Mbak Puan ternyata punya pandangan, wawasan yang sangat baik dan relevan, bagaimana memecah kebekuan di antara partai-partai politik, bagaimana membuat pemilu nanti menjadi lebih adem, dan ini saya kira harus kita apresiasi, apalagi Mbak Puan sebagai kader PDI Perjuangan, sebagai keturunan Bung Karno, Ibu Mega, ternyata tetap berdiri kokoh sebagai kader partai, maupun sebagai seorang nasionalis sejati. Jadi ini juga menunjukkan tadi benar apa yang saya sampaikan dan Bang Kodari juga, ini terlihat beliau sangat mewarisi semangat dan kecakapan dari almarhum senior kami, almarhum Bapak Taufik Yemas. Dan saya kira, saya berharap ini tidak dispekulasikan terlalu jauh, karena jauh-jauh hari kan ketika memberikan statement kepada media, Pak Sekjen kami, Pak Hasto Kristianto sudah mengatakan bahwa ini tidak dalam konteks manuver pilpres-pilpresan gitu. Karena PDI Perjuangan menghormati, ya sudah berdirinya gabungan partai politik yang akan mencalonkan, apa namanya, calon presiden, ya termasuk yang dibuat oleh Demokrat maupun Gerindra. Tetapi kan dialog kebangsaan ini, apa namanya, ice breaking kebekuan politik yang, apa namanya, yang terjadi dan memanasi situasi politik, ini kan memerlukan dialog tingkat tinggi, supaya masyarakat juga adem gitu loh Mbak. Tidak perlu saling cerca, saling maki di media sosial gitu ya. Tidak ada alasan bagi mereka-mereka yang ingin membuat kegaduhan, itu bisa melakukan kegiatannya dan membuat gaduh gitu loh. Kita berharap masyarakat bisa mengambil contoh gitu. Bang Dedy, ini supaya tidak memunculkan spekulasi-spekulasi yang tidak-tidak, ini bukan manuver politik, ini biasa saja artinya sikapnya AHY, Mas AHY tidak akan masuk dalam bursa ya, mendampingi Pak Ganjar ya begitu ya. Karena menghormati sikap politik itu tadi, ini sudah bisa dipastikan berarti. Ya, politik itu dinamis ya Mbak ya. Saya, kita harus percaya bahwa politik itu adalah the art of the impossible gitu ya. Tetapi sikap kami sejauh ini adalah bahwa ini adalah dialog kebangsaan. Karena memang mau tidak mau kita harus mengakui bahwa demokrasi di internal PDI perjuangan itu hidup. Sama seperti dulu sebelum penentuan talon presiden, kan ada beberapa nama yang muncul termasuk Ibu Puan gitu ya. Demikian juga sekarang ya dalam pemetaan calon presiden, wakil presiden, bakal calon wakil presiden, di Rakan Ras muncul gitu loh. Jadi ya kita terbuka saja gitu, itu realita kita hari ini gitu. Jadi terlalu jauh kalau kemudian berspekulasi ini kaitannya dengan gait-gait Pak AHY atau mau mengganggu koalisi demokrat dengan ini. Saya kira juga demokrat tidak apa namanya senaif itu gitu ya. Dan kita juga tidak punya jejak, rekam jejak sebagai apa namanya, pengganggu rumah tangga orang gitu. Itu belum pernah ada dalam sejarah. Oke, baik Bang Kodari nampaknya disclaimer-nya sudah cukup banyak nih. Dari PDI ini, ya kan? Dialognya antara Mbak Puan dan Mas AHY akan menjadi suatu dialog kebangsaan. Apakah berarti Mbak Puan ini juga muarisi sosok negarawan dari Pak Taufi Kemas? Tapi apa lagi kemudian agendanya? Ya, sekali lagi kalau saya melihat ini bagian dari proses Mbak Puan ya, sebagai the future leader untuk di PDI Perjuangan maupun dalam konteks masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Jadi ini bagian dari proses yang dijalani oleh Mbak Puan. Memang bukan tanpa insentif politik sama sekali. Misalnya dari segi Mbak Puan misalnya, dengan daya jangkau beliau yang begitu luas kemana bisa merangkul itu kan, salah satu ciri pemimpin kan begitu. Dia bisa merangkul masyarakat Indonesia yang sangat beragam. Dan itu balik lagi itu trademarknya Pak Taufi Kemas almarhum. Bahkan Pak Taufi Kemas itu karena sangat bagus komunikasinya dengan segala pihak, bisa menembus semua lini. Itu biografinya itu judulnya Jembatan Kebangsaan. Jadi Mbak Puan ini kira-kira Jembatan Kebangsaan Jilidua lah katakanlah begitu. Wah luar biasa, oke. Nah di sisi yang lain memang dari Partai Demokrat juga bukan tidak ada katakanlah insentif politik. Kita tahu pada hari ini, ya ini analisa ya gitu ya. Pada hari ini misalnya di koalisi perubahan itu tidak kunjung menetapkan calon wakil presiden. Dan kita tahu bahwa Partai Demokrat mendorong Mas Ahayi untuk maju sebagai calon wakil presiden bagi Anies Baswedan. Nah ketika permintaan atau keinginan ini tidak kunjung katakanlah diaminkan oleh Mas Anies, oleh Koalisi Perubahan. Pertemuan dengan PDI Perjuangan ini kan itu kan bikin derdek juga. Jangan-jangan nggak jadi. Nah ini kenapa menjadi sangat penting? Karena tanpa Partai Demokrat, maka koalisi ini nggak bisa jalan. Berarti Partai Demokrat sedang menaikkan nilai tawar. Iya sebetulnya lontaran Mbak Puan ini itu merupakan umpan lambung bagi Partai Demokrat ini. Makanya cepat direspon. Karena memang kalau bicara insentif politik yang lebih nyata pada hari ini, saya nggak mengatakan mana yang lebih diuntungkan ya. Tetapi yang lebih nyata insentif politiknya itu ada di tangan Demokrat gitu. Karena pada hari ini begitu Ahayi ketemu dengan Mbak Puan, itu Nasdem, itu PKS, itu gatel-gatel tuh saya kira itu. Patu kelas pandai gitu ya Mbak Puan sendiri. Panas kursinya. Panas kursinya. Tapi kembali lagi ke sosok Mbak Puan. Kalau tadi kan pengakuan dari Bang Dedi Sitorus bahwa pertemuan yang akan terjadi ini juga suatu inisiatif dari Mbak Puan sendiri. Inikah juga kita bisa tangkap sebagai suatu proses regenerasi politik di TUMB? Gini, saya mau mengatakan begini. Salut dengan Bu Mega apa? Bu Mega ini orang yang percaya kepada proses politik. Dan implementasinya, saya lihat salah satu yang paling nyata itu ada pada anaknya sendiri yaitu Mbak Puan. Mbak Puan itu mungkin gak banyak yang tahu. Tahun 2009 itu sudah diminta oleh Pak Prabowo. Jadi calon wakil presidennya Pak Prabowo. Saya ulang ya. Tahun 2009 Pak Prabowo minta Mbak Puan jadi calon wakil presiden. Tapi entah kenapa belum dikasih sama Bu Mega. Dugaan saya, asumsi saya. Bu Mega melihat bahwa perjalanan politik, proses politik, pengalaman politik yang dilalui oleh Mbak Puan itu belum, katakanlah, belum cukup untuk maju calon wakil presiden. Berpasangan dengan Pak Prabowo pada waktu itu. Sehingga Mbak Puan itu ditempa lagi. Saya kira perjalanannya lengkap lah ya. Mulai dari menteri, kemudian jadi ketua DPR. Ini kalau bicara jabatan pemerintahan ya. Kemudian dari ketua bidang politik sebelumnya. Saya lupa bidang apa, begitu. Kemudian proses-proses politik yang lain, begitu. Mbak Puan sendiri kan juga mengakui. Dulu saya itu kalau pidato itu gak pinter. Bahkan emang nanya, bu, saya ini cucunya Bung Karno, bukan ya kan? Saya ini masalah cucu Bung Karno gak bisa pidato. Ibunya bilang, ya kamu praktik aja latihan aja terus berproses. Nanti lama-lama kamu bisa pidato. Dan Mbak Puan pada hari mengatakan, saya kalau pidato sekarang udah enak gitu. Kalau gak di stop kira-kira ya sejam dua jam gak berhenti-berhenti. Jadi memang ini proses dan perjalanan. Dan dengan garis nasib dan nasab yang beliau lalui, kita menurut saya harus bersyukur. Siapapun ya pada jabatan itu, posisi itu, memang harus punya kematangan emosi, kematangan politik. Untuk menjadi seorang pemimpin, akan celaka kita sebagai sebuah negara dan bangsa. Kalau pimpinan partai politik, pimpinan pemerintahan, itu tidak punya perspektif, punya pengalaman, dan punya wawasan yang cukup. Karena kan keputusan-keputusannya itu nanti akan berpengaruh kepada banyak orang. Dan salah satu menurut saya yang penting dari seorang pemimpin adalah kemampuan berkomunikasi dengan pemimpin-pemimpin yang lain. Saya kira itu yang paling tidak bisa kita harapkan ya. Kalau balik lagi, kalau tiba-tiba keputusan calon wakil persediaan menurut saya enggak lah. Jadi tadi sepakat sama Bang Deddy dong? Spekulasinya jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh. Dan saya kira sinyal dari Pak Sekjen itu dan Mas Deddy pada hari, ini Bang Deddy pada hari ini, cukup clear lah. Jadi kalau ada yang berani taruhan, wah ini AHI akan jadi calon wakilnya Ganjar, buru-buru taruhan di tarik gitu, karena itu kecil kemungkinannya. Jadi sebatas untuk menaikkan nilai tawar nama-nama. Ya, disini kalau mau tambahin ya, menurut saya PDI Perjuangan pada hari ini, fokusnya itu atau timbangan beratnya itu, wakilnya Mas Ganjar itu dari kalangan santri, dari NU, YAS Antikasional, kemudian syarat-syarat yang lain. Tapi kan kalau masuk syarat pertama saja, Mas AHI karena datang dari Partai Demokrat yang nasionalis, itu kan udah kena coret kan, gila-gila begitu lah. Jadi ya balik lagi, menurut saya ini frekuensinya adalah komunikasi kebangsaan, komunikasi antargenerasi, dan pinjam istilahnya Bang Deddy Sitorus, ini adalah icebreaking lah, untuk menuju pemilu 2004. Oke, jadi begitu ya Bang Deddy, bisa dipastikan bahwa nanti dialog kebangsaan yang akan berlangsung antara Mbak Puan dan juga Mas AHI ini benar-benar sebagai momen icebreaking saja. Tunjuannya berarti sekali lagi untuk dialog kebangsaan itu tadi, apa Bang Deddy? Ya, itu tadi ya, pertama memencah kebukuan, yang kedua tentu kan keinginan kita untuk membuat Indonesia jauh lebih baik. Karena kan pengalaman PDI Perjuangan di luar pemerintahan, di dalam pemerintahan, demokrat juga begitu. Harus diingat bahwa PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah satu-satunya partai setelah deformasi, yang bisa memerintah dua kali berturut-turut, dan juga jadi oposisi berturut-turut gitu loh. Jadi saya kira banyak hal yang bisa didiskusikan terkait berbagai macam hal ya, apakah itu soal-soal pembangunan, apakah itu soal-soal teknokratik, apakah itu soal-soal pengelolaan politik, soal masalah-masalah bangsa dan internasional gitu-gitu ya. Itu saya kira akan menjadi agenda-agenda yang akan mereka bicarakan. Oke, baik. Dan Bu Ketua Umum cukup percaya diri mengutus Mbak Puan untuk menjalani dialog kebangsaan ini ya, Bang Deddy ya? Iya, Mbak Puan sudah ditempa oleh zaman. Tadi Mas Kodari sudah sangat jelas mengatakan bahwa Ibu itu orang yang percaya pada proses, bukan pada privilege. Karena apa? Karena Ibu Megawati kan mengalami hidup di istana lalu teraniaya, lalu masuk politik dianiaya lagi, lalu bisa jadi wakil presiden, jadi presiden, melahirkan presiden. Saya kira itu sebuah proses. Dan Ibu Megawati itu tidak percaya pada jalan pintas. Jadi kalau hari ini kesempatan diberikan kepada Mbak Puan, karena sudah teruji, beliau memenangkan suara legislatif terbanyak dalam sejarah. Itu harus dicatat. Perempuan Ketua DPR RI pertama. Jadi saya kira Mbak Puan sudah teruji oleh zaman, tidak ada alasan buat Ibu Megawati tidak mempercayai Ibu Puan dengan kapasitas dan rekam jejak yang sebegitu mentereng. Mungkin sedikit dari saya ya. Saya lihat begini, ada pola yang menarik juga bahwa sepertinya Ibu Megawati ini kalau memulakan komunikasi itu ambasadornya atau representasinya itu adalah Mbak Puan. Jadi karena masih muda gitu ya, bebannya kan ringan gitu ya. Gesit lah ya untuk melihat sana ini. Saya lihat videonya nih. Ke Nasdem, ke Pasuriya Palo, bisa, ke Mas Ahaye bisa. Ke PKB juga, ke Perinduan juga. Ke Mas Gibran oke ya. Jadi ini sebetulnya kan duta besarnya PDI Perjuangan lah. Oke, artinya mungkin Ketua Umum ini sedang juga berusaha melahirkan The Kingmaker itu tadi ya? Iya, beliau ini kan Putri Mahkota lah ya. Di antara sekian nama yang ada potensial menjadi penerus Ibu Megawati kan menurut saya pasti harus disebut pertama-tama adalah Mbak Puan. Oke. Jadi ini Putri Mahkota sedang di apa? Sedang dalam tanda kutip di proses lah. Maik tangkan dong lagi ya? Iya, sedang proses. Oke, baik kita tunggu nanti kira-kira dialog kebangsaannya akan berjalan seperti apa lagi? Akan nanti kejutankah juga? Terima kasih. Menunya apa? Menunya apa? Apa ada main catur? Itu kita tertarik itu publik itu. Oke, baik kita tunggu nanti bersama-sama. Terima kasih sekali lagi Bang Kodari, Bang Deddy Sitorus juga sudah bergabung bersama kami siang hari ini di Apa Kabar Indonesia?